selamat menikmati saya mau share lagi kepada kalian tutorial gimana caranya pinjam uang dipinjam yuk cairnya berapa lama nah buat kalian yang mau tahu tutorialnya tinggal tonton video ini sampai selesai tapi sebelum mulai ke videonya saya minta dukungannya buat channel ini caranya dengan klik dulu tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan info dan tips tutorial selanjutnya dari channel ini dan berikut ini adalah panduan lengkap cara pinjam uang di aplikasi pinjam yuk terbaru di tahun sekarang ini oke untuk langkah yang pertama silahkan kalian unduh dulu aplikasi pinjam yuk di playstore terus klik install terus klik buka terus klik yakin terus pilih saat aplikasi digunakan nah disini ada satu pinjaman yaitu pinjaman praktis dengan limit pinjaman maksimalnya 10 juta rupiah dengan tenor pinjamannya selama 91 hari nah untuk memulai proses pengajuan pinjaman kalian klik aja ajukan sekarang selanjutnya kalian akan diminta untuk mengisi nomor ponsel yang digunakan untuk mengajukan pinjaman lalu selanjutnya nanti pinjam yuk akan mengerimkan kode verifikasi ke nomor tersebut yang kalian harus masukkan kodenya ke aplikasi dan selanjutnya kalian harus bikin kata sandi 6-16 huruf selanjutnya isi informasi dokumen isikan info kalian sebelum mendapatkan pinjaman dan berikut ini adalah data wajib diisi dalam pengajuan pinjaman di pinjam yuk sebaiknya siapkan data dan dokumen yang diperlukan sejak awal data pertama yang harus diisi adalah data tentang diri informasi pribadi peminjam seperti pendidikan alamat tinggal sekarang detail alamat alamat email status pekerjaan dan isi pendapatan per bulan nah kalau bisa diisi pendapatannya diantara 4 juta sampai 8 juta rupiah agar cepat di ACC nah kalau sudah diisi terus klik lanjut informasi berikutnya adalah mengisi kontak darurat ada 2 kontak darurat yang kalian harus sampaikan nah di setiap kontak kalian harus mengisi nomor hp dan hubungannya jenis kontak yang diperbolehkan menyangkut orang tua, teman, saudara, dan lainnya nah kalau sudah diisi klik lanjut selanjutnya adalah mengambil foto KTP bagian depan ini juga wajib menggunakan kamera dari hp yang dipakai untuk apply pinjaman hasil dari membaca KTP adalah nama dan nick yang otomatis tampil di aplikasi bisa dikoreksi kembali oleh aplikan jika penulisannya ada yang salah berikutnya adalah mengambil foto selfie sambil memegang KTP dengan menggunakan kamera di ponsel yang di dalamnya terdapat aplikasi pinjam yuk foto ini harus diambil langsung dari kamera ponsel dan tidak bisa di upload dari tempat yang lain nah saat foto diambil tidak boleh menggunakan kacamata dan topi foto diambil dalam posisi lurus dan bercahaya terang selanjutnya isi nomor rekening nah untuk tujuan pencairan rekening bank wajib diisi dengan nama di rekening yang sama dengan nama pengajuan tujuannya untuk menghindari kemungkinan penyalahgunaan untuk memastikan itu aplikasi pinjam yuk secara otomatis mengambil nama pengajuan nama di KTP sebagai nama di rekening nah kalau sudah mengisi info rekening bank klik ajukan nah setelah semua data dimasukkan sistem kredit scoring pinjam yuk akan mengelola dan memunculkan rekomendasi platform dan tenor pinjaman yang bisa diambil nah berikut ini platform yang direkomendasikan buat aplikasi saya sebesar 1.280.000 lebih rendah dibandingkan platform awal yang ditampilkan ketika membuka aplikasi kemungkinan karena ini adalah pinjaman yang pertama kalinya terus berapa limit pinjam yuk limit pinjaman pinjaman yuk kisaran 200.000 sampai 2 juta rupiah namun penuntuan limit tiap penggunanya dilakukan oleh sistem dan tidak terdapat syarat atau ketentuan apapun untuk mengurangi atau menambah limit pinjaman terus berapa tenor pinjam yuk tenor pinjamannya mulai dari 91 hari sampai 120 hari terus maksimal APRnya 14% per tahun dan biaya transaksinya 0 rupiah nah setelah mendapatkan persetujuan jika setuju untuk mengambil pinjaman dengan pelapon yang ditawarkan sebesar 1.280.000 dengan tenor selama 91 hari silahkan klik pinjam sekarang atau ajukan sekarang terus berapa lama proses verifikasi pengajuan pinjam yuk setelah selesai proses pengajuan di aplikasi pinjam yuk menyatakan bahwa proses sudah selesai dan pencairan dilakukan dalam waktu 24 jam pencairan dilakukan ke rekening bank yang sudah didaptarkan kecocokan data antara pengajuan di aplikasi dan data di rekening bank menjadi syarat penting agar pinjaman bisa dicairkan harus diperhatikan kembali bahwa rekening bank atas nama yang sama dengan pengajuan meskipun skor kredit sudah lolos tetapi jika data di rekening bank tidak sesuai dengan di aplikasi vintage tidak akan mencairkan pinjaman tersebut dan setelah menunggu selama 1 hari pengajuan pinjaman saya di aplikasi pinjam yuk telah di ACC oke teman-teman semua bisa lihat ini dia notifikasi tagihannya dan tanggal jatuh temponya sudah muncul di aplikasi ini tandanya pengajuan pinjaman saya telah di ACC oke demikianlah tutorial mengenai cara pinjam uang di pinjam yuk cairnya berapa lama semoga dapat membantu kalian dalam pinjam uang secara online di aplikasi pinjam yuk nah jika ada pertanyaan mengenai cara pinjam uang di aplikasi pinjam yuk silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah video ini oke semoga bermanfaat dan selamat mencoba tutorialnya